Selamat datang di channel wilayah tutorial, berikut ini saya bagikan kepada anda cara melakukan update sistem di hp realme dan untuk realme yang saya gunakan ini itu realme c30s tetapi bagi anda yang mungkin tipe hp realme nya berbeda, anda bisa coba aja terapkan cara ini ya selagi nama pengaturan dan langkahnya itu sama persis nah bagaimana cara melakukan update sistem di hp realme, oke langsung aja ke tutorialnya oke disini sebelumnya kalian aktifkan dulu untuk data seluler ya seperti ini atau wifi ya, yang penting handphone realme anda terhubung dengan koneksi internet kemudian jika sudah terhubung teman-teman bisa langsung masuk aja di bagian setelan atau pengaturan kemudian kita bisa langsung klik jika telah menemukannya nah selanjutnya kita tunggu beberapa saat, nah kalau sudah masuk di tampilan ini kalian bisa scroll aja ke bawah seperti ini sampai menemukan yang namanya sistem ya nah ini dia sistem, jika telah menemukan langsung aja kita klik seperti ini teman-teman kemudian kita bisa langsung gestern lagi ke bawah lalu disini ada yang namanya pembaruan perangkat lunak dan ditandai dengan angka ya disini ini menandakan hp realme yang saya gunakan ini sudah siap untuk di update jadi langsung aja kita ketuk untuk pembaruan perangkat lunak ini selanjutnya kita tunggu nah disini sudah tersedia ya teman-teman untuk versi terbaru android 12 nah disini kita tinggal klik aja unduh sekarang untuk size failnya 357MB jadi kalian bisa menginstallnya menggunakan data seluler dan juga wifi tentunya saran dari saya menggunakan wifi karena untuk menghemat kota internet ya apabila sekitaran anda terdapat wifi nah disini kita bisa langsung klik aja unduh sekarang seperti ini kemudian kita bisa langsung pilih aja opsi jaringan internetnya kita bisa pakai wifi disini kalau saya ya nanti kalian bisa menyesuaikan oke disini kemungkinan membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama jadi saya cut video ini nanti kita akan lanjutkan oke disini sudah 95% dan terus berjalan sebentar lagi selesai untuk mengunduh filenya jadi kita tunggu ya teman-teman nah ini sudah 99% nah nanti kalau sudah selesai kita tinggal mengikuti langkah berikutnya nah disini kita tinggal klik aja install sekarang ya teman-teman seperti ini kemudian kita tunggu sedang memproses untuk melakukan install ya dan kita tunggu aja nah disini sudah 99% untuk menginstallnya ya teman-teman jadi sedikit lagi selesai jadi kita tunggu aja tinggal mungkin beberapa detik ya selesai untuk prosesnya dan ini sedang memperifikasi kita tunggu lagi ya teman-teman nah setelah terperifikasi selanjutnya kita diperintahkan untuk menghidupkan ulang ya jadi kita tinggal ketuk aja hidupkan ulang sekarang disini dan kita tinggal menunggu sampai api realminya itu menyala lagi jadi kita tunggu saja ya beberapa saat nah disini untuk HP realminya sudah menyala lagi tadi memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman jadi kita bisa langsung buka aja pada HP realminya kita apabila dikunci seperti HP realminya yang saya gunakan ini nah kemudian disini kita tunggu ini sedang proses menyiapkan nah kemudian kita coba lihat di setelan ya teman-teman apakah sudah berhasil diperbarui oke masuk aja di setelan disini kemudian kita bisa scroll ke bawah lalu kita lihat di bagian sistem dan kita scroll lagi disini bisa anda lihat pembaruan perangkat lunak kemudian disini sudah versi terbaru disini bisa anda lihat versi sudah terbaru seperti itu nah mungkin itu saja ya teman-teman untuk memperbarui perangkat lunak di HP realminya semoga bermanfaat sekian dan terima kasih